Selamat pagi gue anak-anak bapak semua kelas 8 Apa kabar kalian lah? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja Tetap jaga kesehatan ya walaupun di rumah Nah, sebelum kita mulai membelajar kita Mari kita bersatu dalam doa Berdoa, dimulai Doa selesai Hari ini kita akan belajar tentang Seni patung bagian pertama Bapak ingin memperkenalkan kompetensi inti yang kita pakai adalah KI 3 dan KI 4 Kompetensi dasar Serta indikator Dan tujuan pembelajaran kita kali ini Garis besar pembelajaran Garis besar pembelajaran yang akan kita bahas pada bagian seni patung ini ada 4 Yang pertama, mendefinisikan pengertian patung Dua, mengenal bentuk-bentuk patung Tiga, mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya seni patung Dan terakhir Empat, mendeskripsikan teknik dalam berkarya seni patung Namun pada pertemuan kali ini Kita hanya akan membahas Dua materi ini saja Sedangkan materi yang ketiga dan keempat akan kita bahas Minggu depan Mari kita mulai Satu, mendefinisikan pengertian patung Patung dapat diartikan sebagai plastik art Atau seni plastik Karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia Yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau artistik Pengertian seni patung berdasarkan para ahli Yang pertama, menurut Mike Susanto Seni patung adalah sebuah tipe karya tiga dimensi Yang bentuknya dibuat dengan mentot subtraktif Yang kedua, menurut Soe Narso dan Soe Roto Seni patung adalah sebuah karya dalam membentuk ruang Tiga, menurut Kamus Besar Indonesia Patung adalah benda tiruan Bentuk manusia dan hewan Yang cara pembuatannya dengan dipahat Empat, menurut BS Mears Seni patung adalah karya tiga dimensi yang tidak terikat Pada latar belakang apapun Atau bidang manapun Pada suatu bangunan Berdasarkan proses pembuatannya Seni patung ada tiga macam Yaitu Satu, patung sebagai fungsi personal Karya seni patung diciptakan semata-mata untuk kepentingan personal Sebagai ekspresi perasaan dan ungkapan pribadi termasuk tujuan religi Yang kedua, patung sebagai fungsi sosial Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah Atau mengenang jasa seorang pahlawan besar bangsa Tiga, patung sebagai fungsi fisik Patung bernilai estetika artinya Menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya Bagian yang kedua Mengenal bentuk-bentuk patung Dilihat dari perwujudannya Ragam seni patung modern dapat dibedakan menjadi tiga Yang pertama Bentuk imitatif Corak ini merupakan tiruan dari bentuk alam Dua Bentuk non figuratif Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk alam Untuk perwujudannya Lebih bersifat abstrak Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini Pertawaan berikut ini Damar, gurila, damar, darurat, ale, buten Damar, gurila, damar, darurat, ale, buten Buten, satu ngolongan roh, mamuna, ale, buten Terima tona manung surat, ale, buten Terima tona manung surat, ale, buten I doge, 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 doge I doge, doge I doge, doge, doge I doge, doge, doge Buten Dipangung siadu, apangu, ale, buten Damar, gurila, damar, darurat, ale, buten Damar, gurila, damar, darurat, ale, buten 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 Satu ngolongan roh, mamuna, ale, buten Baima tona manung surat, ale, buten Baima tona manung surat, ale, buten I doge, 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 doge I doge, doge, doge I doge, doge, doge I doge, doge, doge Buten 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 Nah, bagaimana anak-anak bapak semuanya? Sudah paham dengan video yang menurutkan? Nah, bila ada pertanyaan Silahkan chat bapak di nomor WA di bawah ini Oke, di bawah ini Jangan lupa ditanya ya anak Supaya bapak bisa menjelaskan apa yang tidak kalian pahami Oke, di akhir video ini bapak sudah lampirkan tugas yang mau dikerjakan Silahkan dibaca dengan teliti Supaya tugas kalian tidak salah Kita akan tutup, sebelum kita tutup mari kita berdoa Berdoa, dimulai Doa, selesai Demikian pertanyaan kita hari ini Thank you Tugas keempat buat kita adalah 1. Apakah ini dimaksud dengan patung? 2. Tuliskan pengertian patung menurut Kamus Besar Indonesia Dan menurut Mike Susanto 3. Jelaskanlah bentuk-bentuk patung berdasarkan perwujudannya Dan menurutak akan lebih banyak Apakah ini adalah